Halo guys, kembali lagi di channel gue dan hari sebelum ketemu dengan videonya guys Hari ini kita mau nge-vlog santui Jadi nahi gue lagi nunggu si gemat sama satu lagi temen gue, si Rafael Tapi kalian gak akan bisa liat mukanya jadi santai aja Jadi kalian harus tetap penasaran gitu, oke 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 Stres ya Hari ini nge-vlog senara mau nongkrong gitu Terus juga kita mau ke pameran lukisan bokap gue gitu ya Lalu disitu mau rencana sih mau nongkrong makan-makannya gitu Atau ngopi gitu lah Anyway, kita jadi langsung tunggu aja mereka dateng oke Oke Datangan tamu lagi guys, disana tuh orangnya yang nge-gep Di sana tau-tau Megavel Kameranya gak masuk kamera ya, kamu jadi kameramen Kameranya udah, nah oke Jadi jadi gini guys, bokap gue buka pameran lukisan di sebelah Oh pameran lukisan? Iya Oh isi buat jelasin Abis itu kita jiwanan orang pro-muda gitu doang sih Oh gitu doang ya, lukisan pasti wogus-wogus kan Gak kayak punya lu Oke guys, jadi kita udah mau berangkat guys Itu ada si Gemat disana Terus ada si VTuber disana ya Gue mau rencana dulu Ayo, dia masih bugil guys Servis kamu hari ini bagus, Dre Waduh Kenapa kamu gay? Maksudnya kasih makan Oh iya makan Terus kasih jus mangga tadi juga Kalo kalian pikirnya aneh-aneh tuh biasanya gisan sama Ayo guys Who says I'm gay? Ini guys, gue kasih tau guys Kita janjian itu jam Jam 2, oke Sekarang tuh udah jam 6 ya guys ya 4 jam Oke guys, jadi gue sekarang udah lagi di pameran lukisannya ini Oke, jadi disini Ada lukisannya, disini ada papa saya Ini bukan rumah saya Ini bukan rumah kita ya Jadi disini pinjam Ini papan terangnya Jadi disini ceritanya tuh pameran Hitam Putih Tentang pantai di Pekalongan sama Bantang Oke Jadi waktu itu saya kesana itu pantainya bagus Nah kemarin November, pergi kesana Pantainya udah hilang Tenggelam ke laut semua Karena kerusakan alam Kera-kera itu Makanya yang bikin pameran ini Temanya tentang Bagaimana kerindahan Tetapi juga terjadi kerusakan di pantai di Pekalongan dan Bantang Nah ini gambar-gambar semua nih Hitam Putih semua nih Oh jadi semuanya disini Hitam Putih semua? Hitam Putih semua Konsepnya Hitam Putih Alasannya kenapa? Mungkin ada turunan Cina Jadi umum jadi gampang bikin pakaian Oh iya betul-betul Mungkin ya Galak ya Hitam Putih jelas Jadi kita udah gak Gak tendeng-galing lagi semuanya ke gambarnya semua Kontrasnya keliatan banget ya Hitam Putih Kontrasnya Nanti kalo liat kerasa banget ada yang cantik Tapi dia juga ada mikir Bikin kita mikir Jadi seni gak semuanya bentuknya indah Tetapi buat kita mikir Ini yang saya bilang nih Ini yang saya bilang nih Ini ada satu Di sini juga ini Ini tuh seharusnya kan di pinggir darat Tetapi sekarang jadi di tengah laut Wow Ini nih Terus ada yang menarik lagi sebelah sini nih Di pojok sana tuh Itu rumah tuh udah di tengah laut Itu rumah di tengah laut? Iya Mana rumahnya? Ini rumahnya Wah itu rumah Kirain orang Kirain orang Kirain orang lagi mancing Iya Iya Jadi ini Ini semuanya tuh Harusnya kan ini di daratan Dulunya Nah saya bilang tadi Ini karena gara kita gak bisa menjaga lingkungan Sekarang lautnya udah mendam ke darat semua dan rusak Gambarnya detail banget tuh guys ya Saya gak bisa gambar guys Misalnya main keren ya? Iya Ini berapa lama semua? Kita pameran ini sebenernya beberapa lukisan udah hampir dari 2019 Tetapi pameran ini disiapkan dalam waktu 1 bulan Jadi ada 20 lukisan kira-kira disaksikan dalam 1 bulan Speedrun lukisan ya? Nah mulai kesini Ini udah mulai tentang masalah yang terjadi Ini kan udah tentang ombak yang seret semuanya LBK abstrak gitu kan? Abstrak ya Abstrak ya Nah kalau seni modern ini tidak berbentuk semuanya 2 dimensi Tetapi namanya seni instalasi Ini kalian ceritain sebatang kenangan Ini kenangan menjadi bagi kesana di pantai yang rusak tadi menemukan ini Ya makanya ini dibawa ke Jakarta Dikasih background intern yang dicet merah di depannya Oke Menunjukin bahwa Kalau kita gak dijaga alam kita Nanti yang kemudian cuma batang-batang seperti ini doang Jadi caranya gimana? Kita selalu duduk disini dan mengamati kayu yang kosong dan gak punya apa lagi Gak ada pemandangan gak ada apa-apa Cuma merah doang sama kayu ini Supaya pas sekolah ini bisa jadi menjaga lingkungan lebih baik Ya bener Nah ini salah sih namanya Nah ini juga ada nih Ini namanya keren nih Darklight Darklight itu dibuat dari Lilin-lilin yang dibuat dari Areng kayu bakau Kayu bakau bukan kayu biasa Kayu bakau Ini khusus kayu bakau sama seperti ini Kayu bakau kenapa? Ini kayu bakau dibakar semua Makanya kalau ini disimbolkan akan menjadi Sebenarnya kayu bakau itu simbol hidupan Lilin Tapi sekarang lilin ini udah menjadi Lilin yang gelap Darklight aja Sinarnya udah gelap semua Dan kalau lihat ke dalam Kita bisa lihat siapa coba muka kita masing-masing Kelihatan Penyebabnya Ini penyebabnya Penyebabnya Yang harusnya menjadi nyala kerang Membuat alam hidup Walaupun kita dana ini jadi bagus Kan ini rapi ya Tapi semua sudah terbakar Udah gak menjadi Gak ada kehidupan lagi Hmm Dan penyebabnya ya kita sendiri Iya 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 Nah ini lagi nih Ini mimpi guru kita nih Kalau Alam hidup dari pelihara Ini ada 3 komponen untuk kita Tolong Satu ini ceritanya tentang Pantai yang gelap kemarau Ada kerauh-kerauh disini semua Walaupun ini Oh iya ini ada perangu Kalau bisa lihat tuh Gak tahu nih ceklatan Tolong Gak udah tuh Gak udah tuh Gak udah tuh Gak udah tuh Kayak samar-samar gitu lah Ini nama-samar Ini semua ini kan Dengan di belakang nih Tiduannya kita dibilang Hening dan harapan Jadi semua berharap Semua ini Hmm Komponen ini Karya menyuntik kelam Tentang keadaan lautan disana Hmm Ini semua dibuat Hasil dari manusia semua nih Perusakan yang terjadi Ini sampah Ini plastik Oh plastik ya Oh ceritanya Oh Ini pantainya bisa dibuat Dari plastik Wrapped Tentang itu Kalau dilihat ini kan Kalau kita bayangin Lebih kecil lagi Kalau seni mana Tukang hayal ya Itu bisa lihat Ada perahu nih Ada perahu nih Detail banget Ini apa nih Gulas matahari Matahari aja jadi di gelap tuh Oh Nah ini di atas Kenapa dibalik Ini kan harapan Mimpi akan kebaikan Padahal kalau dilihat Semua itu Semua jadi rose Jadi ini Melukisnya dibalik Dari laut ke daratan Daratan Tenggelam Semua seperti ini Kalau kita tidak menjaga lingkungan Oh Filosofinya Dari sini Dari sini Kalau ini Ini salem Nah Nah Tentang itu Tentang itu Ada yang terkecil Tentang itu Tentang itu Ini Kita sesinggol Kenapa kalau Tenggelam 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 Mungkin tidak berdaya ya Mungkin Tidak berdaya Dia Rumahnya Kita tidak tahu Dia berdarah Dan Tenggelam Tenggelam Ini Ini Namanya Muara Di Batang Tenggelam Rahu Begitu banyak Semuanya Tapi Sebenarnya Mereka Menghadapi Perusahaan Jadi dibalik Kesuksesan Usaha Sebenarnya Mereka punya masalah Makanya Dikasih gambar merah Untuk jadi lebih merah Ingat kan Keluangnya harus hati-hati Ini Warni Kalian deket-deket itu Ya Sudah deket Berdeket banget Oke Ini Di sana Jadi Di antara ini Kapal ini Banyak Pabrik masih jalan terus Bikin kapal Produksi jalan terus Pembuatan kapal Tegel Pakalungan itu Mereka Ada industri kapal yang cukup besar Ini kapalnya besar ya Sekitar 85 ton Grossnya Bikin besar-besar Nah Ini Kita balik ke sini Ini perkutaran Setelah kita lihat masalah Kita mesti tahu Siapa yang ada masalah Yang mungkin masalahnya adalah Si babi ngepet Ada gemak guys Ada gemak Ada gemak Hehehe Lebih lebih luas Lebih luas Babi ngepet ya Ini kan Pohon bakau juga nih Nah Dulu begini sengaja Dulu begini pakai Bialang kelas nih Coret-coret segala macam Kita Saya bilang Sebenarnya penyebut mana Si babi ngepet Orang yang pengen cepet Orang-orang yang pakai Walap dia Oh Oh Perpul Oh Ya Mereka manis Smalut ada sikat giginya Berarti ini manusia Punya anduk Ada anduk Mau mandi kenapa Dia punya cuci Walau Dia merusak Orang-orang ini Kelihatannya baik Pada dalam Mereka membersihkan diri Siapa mereka Ya Saya ga bisa bilang Ada orang-orang yang perlu Pasal Nah kalau usap ini, ini dibilang kalau alam begitu usap mereka harus pindah menjadi petani, walaupun mereka panen, mereka tidak bahagia gitu mereka berlumi seperti ke laut. Karena mereka merindukan balik lagi ke laut, selalu menunggu ke laut ini kembali ke laut, kalau di daratnya keteritakan. Selalu menghitung hari kapan saya bisa balik lagi ke laut. Oh gitu, disini ada pancing ya. Ini pantai tinggi di belakang nih, jadi mimpi intern di pantai, jadi kita lihat semuanya, aslinya kan semua berbong-bong, tapi saya pikir semuanya kenang. Karena suatu saat kita akan kembali damai dengan alam, kita percaya suatu saat alam bisa memperbaiki diri. Dan kita selalu ada berharap, ada selalu kita punya harapan, suatu saat akan ada terang, ada perbaikan. Sebuah akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Jadi digambarkan dengan instalasi ini, ini lukisan sampah loh ini, ini gambar-gambar sampah itu. Ada plastik, daun-daun, tapi seolah-olah jadi seperti paru-paru, seperti insangan, padahal ini daun. Seolah-olah alam gelagapan tidak bisa bernafas, tapi saat-saat ini akan ada sidak keluar, makanya lukisnya dirobek. Nah ini dibuat sebelum pandemi, cerita tentang bagaimana waktu pandeminya, kayak kalian. Terus tiba-tiba semua rusak semua tuh, usaha pada berhenti semua nggak bisa kerja. Ternyata kalau pen Youtuber mah yang bisa jalan ya. Tapi orang biasa nggak bisa jalan. Iya, iya betul. Ini kalau yang jadi bilang makanya, ini kayak kertas kehidupannya tercarus keriput semua udah berantakan. Berantakan, iya. Orang pada ketakutan bayar utang gimana segala macam, bayar utang panjang itu. Tapi saat bersamaan, mau dilihat kan, saat ada sendok nih. Sendok ini kan simbol rezeki kosongan. Nah, nggak di sini kosong. Pas kita ngeliat sendok kita, ngeliat ke atas itu ada pantunan langit biru. Ingat ya, waktu itu langit Jakarta biru. Iya. Polusi udah berkurang. Polusi berkurang. Kedua, udah itu suara penang. Pesawat hilang. Mobil hilang. Jadi ketika kita punya masalah selalu ada kebaikan yang terjadi. Hmm. Jadi kita nggak opisinya gini. Jangan menyerah ketika kita punya masalah. Bener. Malah dibilang lagi, kalau kamu melihat ke atas, ini tulisan Mandarin. Nah itu Mandarin artinya? Artinya, hope. Harapan. Hope. Jadi kalau kita melihat ke atas lagi kan Tuhan. Oh, betul. Kita percaya pasti ada. Jangan menyerah kalau. Betul. Aku mau tanya, Om. Ini kan penghasilin semua karyanya. Iya. Itu kan dari rasa-rasa sebenarnya. Iya. Ini kayak rasa-rasa ini bener-bener alam yang indah gitu. Itu rusak karena perbuatan manusia gitu kan. Di prosesnya itu. Ada nggak sih lukisan lukisan yang gitu gitu gitu. Yang mungkin disisihkan atau pesannya tuh terlalu jauh. Kalau kita lukisan lukisan itu sebenarnya itu kadang-kadang kita nggak sampai mikir gitu. Kalau seniman itu sebenarnya kayak. Kalau hilang kayak Nabi atau tukang ramah. Kita tuh kalau ngegambar kayak ginian ya. Itu kayak orang sakau. Jadi kayak setengah ekstasi gitu. Tidur pun menggambar gitu. Jadi kita hanya menggambarkan apa yang di kepala kita. Bener-bener salah nggak tahu. Hmm. We don't know. Sometimes ada lukisan-lukisan begitu. Jadi baru saatnya kalau ini itu lagi ngomongin ya. Jadi ketika itu amat, kita kan emang nggak tahu. Kita lagi gambar buat apa. Ketika Om Dedy 2019 bikin beberapa gambar ini. Nggak tahu buat apa. Nggak ngerti juga buat apa. Itu disimpan 2 tahun. Berarti berapa tahun. 3 tahun nggak aku buat apa. Tiba-tiba waktunya tiba. Ada pameran. Ada itu. Tiba-tiba. Loh ini pas. Ini pas. Ini pas. Nah itu siapa yang dimentuin. Kita nggak tahu. Jadi maksudnya kita seniman tuh kayak punya firasat ya. Insting tentang masa depan yang kita nggak pernah tahu. Hmm. Jadi semuanya ini tuh. Lukisan ini tuh. Bukan berdasarkan logika. Lebih banyak pakai rasa makanya. Rasa itu kalau orang Jawa. Rasa itu kan pakai feeling ya. Ya gitu. Ya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu juga. Buat apa. Ini kan kalau lihat kayak gini. Begitu waktunya tiba. Dalam waktu sebulan. Bagi dipasang semua. Itu pas. Jadi lumisan sana tuh. Beberapa tadi ada yang disambung-sambungin. Itu beda jam bisa 2 tahun, 3 tahun. Begitu dipasin. Plop. Ukurannya pas. Semuanya pas. Itu siapa yang ngapain. Nggak ada yang di planning. Ini unplanning bener-bener. Tapi buat itu di set. Loh kok ini bagus. Ini pas. Pas. Curahan hati nih. Ini semua hasil ini. Ini enggak sendiri ya. Ini enggak sendiri ya. Ini enggak sendiri cuma sasno diantara 51 seniman. Semua. Di Jabodetabek ini. Sekarang lagi berpameran bersama-sama. Tapi lokasinya beda apa? Lokasinya berbeda-beda semuanya. Kocoknya juga berbeda-beda. 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 Mungkin keren. Tapi dikasih di Laura Bung Karno gitu. Mungkin satu-sat punya Dedy itu good idea. Iya. Masing-masing pameran pribadi. Tapi di dalam satu-sat punya. Iya. Ini tempatnya di Mima House ya. Di Citra 5. Blok B1 nomor 3A. Welcome datang. Pameran ini buat 2 bulan. Oh. 2 bulan guys ya. Ya mau datang ya guys ya. Sampai Februari tanggal 2. Oh sampai Februari guys. Nanti di description dituliskan alamatnya. Iya. Yang mau datang, datang aja ya guys. Tuh. Ambil sinematiknya gitu ya. Gimana Agam? Yang sangat-sangat berkesan banget nih. Iya. Babi ngefet ya. Ini guys. Masterpiece guys. Masterpiece dari segalanya. Kenapa lo nyorotnya gue, babinya? Oh iya. Gue kira babinya yang ini guys. Bukan. Oh bukan. Oke guys. Jadi kita aja guys. Kita abisinin nongkrong. Bye. 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 Oke guys. Jadi kita lagi nongkrong nih ceritanya. Tapi ini orang CVTuber ini. Satu ini guys. Dia lagi mengurusin. Iya. Roleplay-roleplay naga-nagaannya dia guys. Naga-naga. Iya guys. Jadi. Iya nih. Di sebelah lu lagi nge-call dia. Di sini gue sama gemat. Kita. Penhaji saja. Hahaha. Kayak babi. Babi ngepet kayak tadi ya. Babi yang tadi. Itu sih. Keingetan babi yang tadi loh. Iya makanya. Babi yang tadi itu keren banget loh. Iya. Gue langsung kayak. Pasti nih netizen pada ngomong gemat-gemat-gemat. Iya. Sudah terdengar. Sudah. Sudah pasti. Sudah pasti. Oke guys. Gue. Langsung cabut lagi. Ke rumah gue. Oke 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 oke. Nanti kita main game deh. Di rumah lu. Yaudah. Ya papa. Ya papa. Challenge. Main challenge. Ya. Ke rumah gue dulu. Iya. Iya. Oke. Bye. Oke. Sampai di rumahnya Adri. Dadah. Oke guys. Jadi perasaan tidak ada game. Karena si gemat tidak ketumbuh gamenya. Guys. Kita mau main apa gitu. Jadi gabut. Kita main di kasur aja. Waduh jangan dong. Itu. Itu bidangnya Aion sama Gisan. Jangan. Jangan. Jangan direbut gitu dong. Ya jadi. Ya itu aja guys. Video untuk hari ini. Cuma kalian enjoy. Jangan lupa subscribe. Channelnya kita bertiga. Ada gemat di sini. Terus ada satu Vtuber di sana guys. Gokong mukanya. Hahaha. Ya jadi. Ya itu aja guys. Bye bye. Bye bye. Peace.